Halo Assalamualaikum ketemu lagi bareng Nixcraft kali ini Nixcraft mau bikin kado untuk ahri guru nih jadi selimut dibentuk tart kayak gini lucu banget kan yuk langsung aja simak tutorialnya nah ini yang pertama aku bikin alasnya dulu ya ini dari kardus 2 lapis ukuran 26 x 26 cm nah ini kalau udah horizontal jangan ketemu horizontal ya ini jadi dibalik horizontal ketemu vertikal jadi biar kardusnya itu kokoh dan gak meleot nah ini langsung aja disatuin pakai lem lilin nah kalau udah ini aku lapisin pakai kertas metallic warna silver ini tinggal dibungkus aja pokoknya yang penting rapi ya nah ini bagian tengahnya aku kasih lem lilin gak apa-apa jadi ini bekas sih lemnya tapi nanti ketutup sama tet selimutnya nah ini dia selimutnya jadi ini warnanya krem emboss kayak gitu ya ini aku belinya di shopee kalian bisa cek linknya di deskripsi jadi ini kalau sesuai deskripsi itu ukurannya 200 x 180 cm ya cuman ini aku ukur itu ukurannya cuman 200 x 165 cm nah langsung aja untuk sisi yang 200 cm itu dilipat menjadi 4 bagian kalian bisa lihat seperti yang ada di video nah ini jadinya lebarnya 50 cm ya untuk panjangnya tetap 165 cm nah ini kalau udah seperti ini memanjang langsung aja dilipat menjadi 2 lagi biar lebih pendek jadi ini ukurannya sekitar 82,5 cm nah kalau udah kayak gini tinggal dilipat lagi jadi nanti lipatannya itu seolah-olah dia kayak tartnya susun 3 ya kalian bisa lihat caranya seperti yang ada di video kayak gitu nah ini dia lipatan yang pertama ini sebelumnya aku kasih ini ya aku kasih pita dulu 2 seperti ini jadi ini panjangnya dikira-kira aja yang penting cukup buat nali tadi ya lanjut untuk lipatan kedua jadi ini untuk layer yang paling bawah jadi paling tebel ya nah ini juga sama caranya setelah dilipat baru dikasih diselipkan tali pita kayak gini ini juga aku kasih 2 talinya jadi 2 tali itu maksudnya untuk nali bagian atas sama bawah ya nanti ya nah ini dia detail ukuran per lapisannya nah kalau udah langsung aja dibalik untuk kasih lipatannya tadi jadi dibalik ke belakang ya ini dia bagian belakangnya seperti ini nah langsung aja untuk pita yang tadi langsung di tali satu per satu jadi ini ada 4 tali ya langsung aja di tali nah kalau udah di tali kira-kira gini bentuknya nah untuk bagian belakang tinggal dirapiin lagi ya ini talinya aku geser jadi dimasuk-masukin ke sela-sela selimutnya itu nah kalau bisa untuk simpul talinya itu diputar ya atau digeser dimasukin ke lipatan selimutnya itu jadi biar kelihatan rapi nah untuk bagian belakangnya bentuknya kayak gini ya nggak bisa rapi-rapi banget tapi nggak apa-apa untuk yang bagian depan kita rapi-rapin lagi biar kelihatan makin gembul gitu lipatannya lanjut ini aku udah siapin kardus untuk kardusnya ini ukurannya 20 x 7 cm ini aku tekuk 11 cm jadi tekuknya berlawanan arah gitu ya jadi ini buat dudukan si selimutnya nah kalau udah langsung aja disatuin ini aku pakai lem lilin untuk nyatuinnya di bagian tengah seperti itu ya nah kalau udah langsung aja dimasukin ke bagian bawah selimutnya jadi ini untuk nopang selimutnya gitu jadi biar selimutnya itu stay nggak geser-geser nah jadi kardusnya ini berfungsi untuk ini ya penahan dari selimutnya nah ini aku lem kardusnya yang bagian bawah jadi ini dilem ke alasnya tadi dan pastikan juga posisinya udah bener-bener di tengah ya nah ini sambil dirapi-rapiin lagi bentuknya kemudian ini aku tali pakai pita emas ini aku pakai tali ukuran 2 cm nah ini langsung aja aku tali seperti yang ada di video simpul mati 2 kali kayak gitu kemudian bagian tengahnya biar nggak terlalu rame ini aku kasih hiasan tali pita cuma tali pitanya ini nggak double ya ini satu aja ini langsung aja di tali pita seperti biasa kalian bisa lihat seperti yang ada di video untuk simpul pitanya ini secaranya pelan-pelan aja biar rapi hasilnya nah kalau udah langsung aja simpul pitanya tadi di dilem di bagian tali pita yang bagian tengah yang tadi ya yang di selimutnya jadi biar selimutnya nggak kena lem ini tanganku aku masukin di bagian tengahnya itu ya jadi jangan sampai pokoknya hati-hati jangan sampai lemnya kena si selimutnya itu ya memang agak ribet sih caranya tapi ini rapi ya hasilnya atau kalian mau pakai cara lain langsung dipita aja nggak apa-apa nggak perlu disimpul mati baru ditempelin simpul pita langsung disimpul pita aja bisa juga kayak gitu lanjut biar makin cantik ini aku kasih yesan bunga mawar sama bunga kerisan jadi satu tangkai itu ada macem-macem ya ada bunga mawar sama kerisan terus ada bunga fillernya juga sama daunnya seperti ini udah lengkap nah ini kawat bunga bagian bawahnya aku kasih solasi dulu jadi biar kawatnya itu nggak kena si selimutnya ya biar aman selimutnya nah ini yang warna krem ini masing-masing aku kasih satu bunga mawar dan satu bunga kerisan terus sama filler dan daunnya jadi ini tinggal ditencep-tencepin gitu aja atau kalian mau tambahkan jarum pentul juga bisa banget oh iya untuk link pembelian alat dan bahannya udah aku taruh di deskripsi ya misalnya kalian mau beli juga samaan kayak aku kayak gini nah seperti ini bentuknya setiap lapisan aku kasih bunga mawar sama satu bunga kerisan ya dan untuk bagian atasnya juga aku kasih sama seperti itu oke bentuknya gini aja atau misalnya kalian mau tambahkan topper selamat hari guru juga bisa banget atau untuk ada ulang tahun juga bisa banget ya oke ini dia ide kreatif hari guru ala nixcraft jadi selimut bentuk tat ya terimakasih yang udah nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian ya terimakasih dan see you selamat menikmati